Tapi kenapa pilihannya jatuhnya ke Pak Anies? Ya... Siapa yang gak mau sama Pak Anies? Hahaha Happy anniversary! Selamat datang! Eh, pelukuh Ferry aja deh. Biar ada yang dipeluk juga gitu. If only, koalisinya pecah. Plan B-nya apa? Rasanya enggak. Gak mau gak pecah kalau menurut Pak Anies? Rasanya enggak. Jadi capres atau enggak sama sekali? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Hai, Bu Ferry! Apa kabar kamu? Apa baik Bu Ferry? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bu Ferry ijo-ijo seger banget kelihatannya. Alhamdulillah. Gak liat ke taman. Kebetulan lagi di dapur nih. Oh, lagi masak? Lagi masak. Wow, bergabung. Boleh aku bantuin? Boleh. Dengan senang hati, Bu Ferry. Biasanya kan orang suka pakai gitu ya, rata-ratain. Gak usah, biar gampang. Oh gitu? Oke, resep gampang bikin pastel ala Bu Ferry. Udah liat YouTube-nya belum? Udah liat. Justru karena YouTube-nya nge-hit. Aku pengen experience langsung bikin pastel sama Bu Ferry. Gitu loh. Jadi adonannya diambil satu dulu. Terus. Terus kita pencet. Nah, pencet-pencet. Supaya pastelnya bentuknya bagus. Oke. Oke. Oh, dilonjongin. Jangan bulet. Oke. Tapi berarti rutin bikin pastel ya, Bu Ferry? Kalau ada request? Simpen di remari es ya. Waktu-waktu tinggal goreng. Bener-bener. Wah, paling gampang tuh. Bu Ferry, tapi kalau lagi bikin pastel, keseharian sibuk-sibuk kayak gini. Pak Anies tuh masih kayak ngebantuin gak sih? Atau ikutan join gitu. Misalnya kalau Ferry lagi berkegiatan di dapur. Mas Anies sibuk banget. Kalau di dapur sih. Mungkin enggak ya? Enggak ya. Coba nanti deh. Itulah proses kita. Jadi dulu waktu kita masih kuliah di Amerika. Kita bagi tugas. Mas Anies bagian cuci pakaian. Saya bagian masak. Oh gitu? Iya. Jadi terus makin kesini kan tuntutannya tentu berbeda. Ya kita menyesuaikan situasi. Sebentar. Nah ini bagian paling krusial nih. Nutup pastel. Takut robek. Bisa Bu. Alhamdulillah. Merih. Pencetinnya pakai ini nih. Gini. Oh. Oh. Yang kerasnya gak apa-apa. Yang keras gak apa-apa. Nah ibu-ibu ternyata bikin pastel mudah bukan? Ternyata gampang ya Bu Ferry. Gini doang saya bisa. Bu Ferry. Tapi kalau ngomongin soal kesibukan di masa-masa sekarang nih ya. Dengan semua hal agenda kesehariannya Pak Anies dan segala macem. Apalagi kan sekarang Pak Anies jadi baca pres nih. Udah semakin intens lah kesibukannya gitu ya. Kalau lagi di rumah penasaran. Biasanya Pak Anies tuh tipikal yang kalau ada sesuatu di luar tetap cerita-cerita ke Bu Ferry gitu-gitu juga gak sih? Kayak tuker pikiran, butuh insight dari istri tercinta. Kalau cerita itu memang kita selalu ngobrol sih di rumah. Dan yang lebih ininya lagi kita nih sepertinya nungguin Mas Anies pulang untuk berserita gitu. Oh iya. Bahkan Tia. Tia itu punya rutinitas dulu sebelum menikah itu dia selalu nungguin. Jam berapa pun ayahnya pulang dia selalu nungguin. Karena dia pengen dapet ceritanya. Mau ngobrol. Pengen ngobrol. Dan Mas Anies itu kan kalau dia ngobrol, ngobrol berserita enak kita dengerinnya. Yang kesian sekali-sekali pengen dong Anies yang diceritain. Gantian. Gantian. Lebih seringnya dia yang berserita sih tentang apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya Bu Ferry harus ngebandingin ditanya. Lebih suka Pak Anies jadi politisi? Pak Anies jadi birokrat? Atau Pak Anies jadi edukator? Mas Anies itu saya kalau bilang ya. Kita tuh punya nilai yang kita sharing sama-sama. Sebenarnya yang penting kita itu mungkin secara ekonomi cukup. Walaupun tidak berlebih misalnya. Tapi secara kognitif kita harus terus berkembang. Yang satu lagi. Sosial. Secara sosial kita harus berdampak. Impactful. Impactful. Dan saya rasa apapun posisinya Mas Anies. Dan nilai itu dia pegang. Masya Allah kita akan selalu berkembang. Jadi gak ada referensi dia sebaiknya di apa. Di mana. Oke. Selama itu bisa memenuhi apa yang menjadi nilai kita bersama. Masya Allah tetap support ya. Ngomong-ngomong lagi enak-enak. Bu Ferry pastelnya udah jadi. Pastel saya jelek banget. Kalau anak-anak gimana Bu Ferry? Melihat sekarang mungkin kan udah ayahnya setiap hari ada di headline pemberitaan. Tentang bagaimana gejolak di sosial media. Orang yang bilang lah jadi politisi gak lepas dari kontroversi. Ada yang suka ada juga yang benci. Banyak haters. Banyak juga yang cinta. Gimana Bu Ferry dan juga anak-anak Bu Ferry menyikapi. Pasti kan kesel ya tau. Enak aja bapak gue dikata-katain. Atau misalnya suami gue diomongin kayak gitu. Kayak gimana gitu maksudnya. Ya kita lihat Mas Anies apa adanya. Seperti yang kita lihat sehari-hari gitu. Apapun berita itu di luar ya kita kenal Mas Anies. Yang kita tahu gitu. Jadi apapun itu pembicaraan di luar. Anggap aja itu sebagai noise aja gitu. Dan anak-anak juga melihat itu sebagai. Oh ayahnya itu tenang ya kenapa kita mesti. Bereaksi. Berlebihan ya. Berlebihan terhadap berita-berita yang. Tapi biasanya kalau Pak Anies pulang ke rumah. Pasti kan keadaan di luar itu kan tidak. Terkadang tidak seperti harapan lah. Di luar ruwet pulang ke rumah pengennya tenang gitu. Apa sih yang Bu Ferry lakukan untuk kayak. Puk-puk sayang tenang aja gitu. Apa sih yang Bu Ferry lakukan. Puk-puk stylenya Bu Ferry sama Pak Anies. Biasanya ngapain sih. Terus terang ya Mas Anies itu orangnya sangat tenang. Bahkan mungkin sebetulnya. Ya seperti yang tadi. Berita di luar gimana. Kita yang kemudian mendapat insight dari Mas Anies. Tentang situasinya. Lebih kita yang ditenangin sih. Daripada saya yang menanding Mas Anies. Oh ya. Oh ya. Kembalik ya. Jadi. Mas Anies itu nggak pernah bawa krisis ke rumah. Nggak pernah bawa masalah. Untuk kemudian di share gitu. Untuk di apa. Ikut-ikut kita ikut panik gitu. Bikin orang ikut rongsin gitu. Tapi. Dia akan bercerita tentang situasi. Yang kemudian kita tahu bersama-sama lah gitu. Bukan kemudian berbagi masalah gitu. Kemudian kita berbagi. Ini lagi tegang nih gitu. Anak-anak ikut tegang kan. Nggak. Mas Anies nggak pernah gitu. Jadi Alhamdulillah selama ini. Tenang-tenang aja. Dan mungkin hiburan Mas Anies tuh. Kita makan keluar bareng. Nonton bioskop bareng. Atau nonton di rumah bareng. Masih tenang kalau ke bioskop atau kemana nggak? Banyak yang ngajak foto bareng gitu. Banyak yang ngajak foto. Tapi. Artinya. Kita bisa juga menikmati. Bioskop. Itu bisa. Kita bisa menikmati makan malam di luar gitu. Sama anak-anak. Oke. Aku jadi penasaran kapan terakhir liburan bareng sekeluarga. Kapan Bu Ferry? Masih inget nggak? Alhamdulillah baru. Panis. Karena Panisnya udah join. Ini Panis dari tadi. Kita lagi ngomongin Panis loh. Masa? Pantus. Kupenya anget. Kupenya anget ya? Agak anget-angget gitu ya. Ferry mau nyoba bikin pastel? Nonton aja deh. Nonton aja deh. Nonton aja deh. Nanti aja deh. Benar. Ferry tuh langsung bilang gitu. Harus gitu. Jangan ikut-ikut. Tapi. Pak Anis tuh kayak apa kegiatan di rumah yang membantu Bu Ferry gitu ada nggak sih? Waktu kita masih apa ya. Bisa dibilang. Belum sesibuk ini. Bagi tugas kita. Bagi tugas. Tadi Bu Ferry cerita. Kita bagi tugas. Nah sekarang sesudah sibuk seperti ini. Jadi biasanya kalau di rumah waktunya dipakai buat ngobrol. Oh. Atau kalau urusan kebun biasanya kita kerjain sama-sama. Oh iya? Berkebun bersama? Wow. Siapa yang lebih gapek? Apa? Pak Anis sama Bu Ferry. Pak Anis tuh seneng binatang. Dia punya ikan. Dia punya bumbu. Ya kita nikmatin aja sih. Ya. Kucing-kucingnya tadi tuh sempat ngeliat kucingnya Pak Anis. Yang kaki tiga. Oh Lego. Lego. Aku kasih namanya Bajai. Soalnya kaki tiga. Nama-namain kucing orang ya. Gimana cerita pernemuin Lego pertama kali Pak Anis Bu Ferry? Jadi Ferry yang cerita dah? Lego itu. Jadi ceritanya saya punya grup sekolahan anak-anak. Oh grup sekolah. Tiba-tiba di grup tuh ada foto kucing. Makanya kok kayak sedih gitu. Terus diceritain lah disitu. Ada kucing kena abuse. Kakinya cacat apa gitu. Harus diamputasi. Jadi di abuse sampai harus diamputasi. Separah itu. Terus dicariin siapa yang mau diadopsi gitu. Terus saya tuh melihat ini kan menyentuh sekali ya gitu. Dan ini juga momen yang penting buat anak-anak gitu. Untuk bisa berempati. Untuk bisa memahami situasi yang seperti ini gitu. Jadi dibalik kisah Lego ini nanti insya Allah ada bekahnya gitu buat keluarga kita. Jadi saya tawarin anak-anak. Mau kucing nggak? Yang si Lego dikirimin fotonya. Uh, langsung pada malu. Ya akhirnya jadi bagian dari keluarga kita. Katanya sampai tidurnya juga bareng sama Pak Anies sama Bu Feri. Iya. Pagi awal tuh kesian banget soalnya. Ngelihat orang itu masih gemeter. Takut. Masih takut. Nah kita takut dia taruh dinduan nanti ada yang menyerang. Atau gimana. Akhirnya hidup di kamar kita. Nah itu kebiasaan. Dulu bahkan pernah pelihara ular. Hah? Terus padamnya. Oh iya? Nembu atau sengaja beli? Sengaja. Sengaja beli. Jadi gini. Awal mulanya tuh. Kan kebanyakan dari kita itu takut semua ular. Iya. Kita kan ular itu ya cekipin binatang yang lain juga kan. Iya. Jadi waktu itu saya nggak ngomong dulu sih sama Feri. Protes. Protes. Jadi pikir lebih baik minta maaf lah. Bagus sih lebih baik minta maaf daripada bisa izin. Boleh boleh. Enggak sebenarnya saya udah bayang pasti dia setuju kalau udah saya jelasin kenapanya. Pasti setuju. Jadi kita ke barito tuh. Yang pasar dinatang-dinatang. Terus sama anak-anak ada Mikail, Betia. Mereka masih SD. Terus bilang ambil ada ular dijual disitu. Terus Mikail mainan gitu. Nah jadi saya pikir ini baik nih untuk anak-anak terbiasa lihat ular. Biar nggak takut. Biar nggak takut. Jadi supaya ngebiasain. Terus saya bilang semangat jualnya. Pak ini nanti saya nggak mempelihara terus loh. Saya cuma buat familiarisasi. Nanti saya balikin lagi gitu. Saya bilang oh iya boleh, boleh. Tapi beli Pak Anies. Ya beli dong. Kan barang dagangan. Ya benar-benar. Cuma kalau nanti saya udah mau kembaliin. Dia tolong siap juga gitu. Kalau nggak kan saya repot nanti. Jadi kemudian saya ambil bawa kesini dan kemudian anak-anak jadi terbiasa dengan lihat ular. Tentu yang diambil bukan ular yang berbisa. Enggak lah. Ular yang nggak berbahaya. Cuma kadang-kadang kita geli ya gitu. Nah dengan itu kemudian anak-anak jadi nggak takut. Asalnya emang gimana ya gitu kan lihat ular gitu. Terus habis itu mereka terbiasa. Dan akhirnya biasa aja. Bahkan dibawa kesini. Tunjukin gitu. Tapi kalau di rumah ada ular. Langsung kita kekurangan tamu dateng. Pada takut. Pada takut. Di rumahnya ada ular. Kita udah siap ngegoreng Bu Ferry? Oke. Oh ya udah siap ya? Udah siap nih. Pak Anies tapi tadi aku sempat tanya sama Bu Ferry. Biasanya Pak Anies kalau habis capek-capek seharian di luar. Ampe rumah tuh kan biasanya kalau pasangan kan ada puk-puk-puk gitu. Biasanya apa sih hal romantis atau hal ternyaman apa yang dilakukan Bu Ferry ke Pak Anies dengan pastel. Dengan pastel. Apa aja Pak Anies penasaran gitu? Saya suka snacking. Jadi Ferry biasanya kalau saya datang. Terus disiapin. Selalu nyiapin teh. Terus buah snacking. Kemudian terus kita duduk ngobrol. Di depan sini nih teras gitu. Teras ngobrol. Cerita apa yang dikerjain hari ini. Apa yang unik. Terus saya juga sambil dengar cerita. Di rumah gimana. Cerita. Biasanya anak-anak juga pada nunggu. Lebih banyak kita nungguin cerita Anies ya. Nungguin ceritanya gitu. Kapan dong sekali Anies yang diceritain. Tapi juga ini. Apa. Saya ini kalau. Kadang-kadang kalau pulang. Saya suka texting dulu sama Ferry. Ferry di rumah lagi. Lagi ada. Enggak. Lagi apa yang habis. Oh gitu. Mampir belanja. Jadi saya itu seneng belanja. Bukan seneng belanja. Jadi refreshment itu belanja gitu. Belanja apa kalau supermarket? Supermarket. Supermarket. Kalau ada semua udah lengkap. Saya lagi pengen mampir. Cari-cari apa yang gak ada. Kadang-kadang kan. Dia misalnya tugasnya beli avocat. Terus nanti suka beli. Apalagi yang Ferry suka. Jogher. Jogher. Coklatnya. Jadi bahkan saya ketika sampai ke tempat. Yang jual itu pun. Biasanya. Pak apa ini yang ibu suka beli. Yang ini, yang ini, yang ini. Udah tau. Udah langsung tau ya. Jadi saya pulang itu. Salah satu apa ya. Hiburannya. Di jalan itu berhenti. Belanja. Belanja. Jadi kalau di rumah. Pak Anies gak ada. Pak Anies gimana? Supermarket. Lagi apa? Remedy ya. Lagi-lagi healing. Sambil belanja healing ya ternyata. Tapi yang lagi digoreng. Abis ini kita sambil cobain kali ya. Bu Ferry Pak Anies. Udah ada yang jadi. Nanti kok udah matang. Dibawain. Mantap. Kata gak kesibukan. Duduk sore ngeteh ini nih. Wah iya. Ini golden. Bisa tebak-tebakan gak yang karyaku yang mana ya Bu Ferry. Bisa dipilih. Bisa dipilih. Kalau udah digoreng maka kalian tadi sama-sama aja semuanya. Sama menariknya. Ya ampun. Efek minyaknya. Efek minyaknya. Kenapa? Efek minyak goreng. Efek minyak goreng. Jadi semua terlihat sama cantiknya. Ini coba ya. Aku coba ya. Buatan Bu Ferry dibantuin. Hanum. Tisunya. Udah, ambil tisu. Coba ya. Terima kasih Pak Anies. Bantuin. Ambil tisu. Coba. Aku cobain dulu ya Bu Ferry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak lagi. Memang kalau gini nih. Terima kasih. Enaknya ketika masih panas. Bener. Yang aku pengen tanya lagi adalah tentang love language atau mungkin sejauh apa sih Pak Anies dan Bu Ferry saling mengenal satu sama lain. Basih banget ya. Mainan orang pacaran ya. Tapi masih ke pacaran gak apa-apa kita kasih ke pacaran ini deh. Jadi ini siapa yang paling? Caranya gampang banget. Bu Ferry sama Pak Anies ketika pertanyaan misalnya siapa yang makannya paling banyak gitu. Mau tunjuk tangan atau mau saling tunjuk satu sama lain boleh tapi harus barengan. Udah siap ya? Bu Ferry, Pak Anies. Ready? Oke. Pertanyaan pertama. Siapa yang paling romantis? Ternyata Pak Anies gak romantis. Oke baik. Kedua. Siapa yang paling cemburuan? Oh tetep. Oh salah-salah saling cemburuan ya. Ini penting nih. Siapa yang pertama kali ngungkapin perasaannya? Jaman-jaman PDKANTU ya Pak Anies ya. Pak Anies genit gak kamu, Perry? Enggak. Mau gak? Pakai straight-straight aja gitu ke PDKANTU-nya. Udah datang pake rencana lima tahunan. Wah rencana lima tahunan. Luar biasa ya. Visioner sekali Pak Anies. Ampun. Oke. Perry abis ini kita sekolah bareng. Abis ini kita ini. Abis ini kita ini. Kita ke Jogja ngajar. Baris ini ke Jakarta ternyata. Terus sempat disebut juga gak? Ya Ferry abis ini saya jadi gubernur. Nanti kalau saya jadi presiden ada. Kayak gitu juga. Malah rencananya awal dulu. Waktu ngobrol tuh ngajar ya Anies ya. Jadi bener. Aduh bener juga sih. Tapi pikir-pikir ya. Saya waktu berdekatan sama Ferry itu cerita. Kira-kira this is my life plan. Ini kan tentang hidup saya. Terus mau ngajak Ferry sama-sama gitu kan. Jadi kurang romantis betulnya ya waktu itu ya. Sangat teknokratis gitu. Bu Ferry gak apa-apa. Tiba-tiba dia deketin. Pasti pada saat itu dia deketin lagi gak selain Pak Anies? Atau langsung Pak Anies aja? Nah. Ada ya tapi ya. Kan dia mikirin ya. Oh ternyata Bu Ferry ada deket. Apa yang bikin Bu Ferry mau Pak Anies? Gak pernah deket sih. Gak pernah. Ada yang mendekat ya. Ada. Ada. Tapi kenapa pilihannya jatuhnya ke Pak Anies? Ya siapa yang gak mau sama Pak Anies. Ternyata gitu ya. Coba lihat foto budaya Pak Anies nih. Lihat di layar Anda ganteng bener. Gimana Bu Ferry gak mau nengok ya jaman dulu. Dulu tuh kan Mas Anies itu di Jogja rang Ketua Senat. Kemudian ada Tanah Merdeka. Terkenal lah gitu. Jadi pembicaraan di tempat kos saya juga. Jadi pembicaraan. Keren lah. Gini lah kira-kiranya. Saya udah ngerasain kalau datang ke kosan Ferry kan perempuan semua tuh. Hebo. Semuanya juga pada keluar kok gitu. Bener gak Pak? Magnet ya ternyata ya. Dari zaman kuliah tuh udah begitu Pak Anies. Ya kalau pas ternyata Anies tertarik sama Ferry ya pasti mau lah. Sorry banget yang lain kata Bu Ferry tapi aku pemenangnya. By the way kemarin abis anniversary ya. Happy anniversary Pak Anies. Terima kasih. Dari ke Bu Ferry. Dari 27 tahun kita ya. Dari 27 tahun. Baru. Baru. Perjalanan masih panjang. Nah sebagai tanda cintanya. C gitu. Oh iya sebagai tanda cintanya kita bawain surprise flower. Mungkin tapi ini harus dikasih dari Pak Anies ke Bu Ferry. Oke. Iya. Pengen tau. Coba pengen tau dong apa sih yang Pak Anies pengen ngomong ke Bu Ferry yang belum sempat diungkapkan sebelumnya. In this anniversary. Terima kasih jadi Bu Ferry. Terima kasih jadi Bu Ferry. Cuman jadi gimana ya rasanya ngomong gini depan kamera gitu kan. Terus teksnya pakai WA sih. Teksnya aja. By Whatsapp. Pengen ngomong apa sih Pak Anies ke Bu Ferry. Pengen liat love language nya Pak Anies seromantis apa gitu. Gini. Saya tuh bilang Bu Ferry. Terima kasih. Sudah membuat perjalanan hidup ini menjadi sangat membahagiakan. Dan insya Allah terus ke depan fly to the moon gitu ya. Dan kita banyak sih kalau depan kamera jadi gimana gitu Pak Anies. Insya Allah bareng terus growing out together. Amin. Amin. Happily ever-ever after. Amin. Terima kasih. Happy anniversary. Thank you. Bu Ferry Pak Anies. Tepuk tangan dong disini. Biar ngasih terima kasih. Tepuk tangan dong disini. Baiklah. Saya jadi disini ngeluk Bu Ferry aja deh. Biar ada dipeluk juga gitu. Kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Pak Anies sambilan makan pasal abis ini tetep di point of view. Tidak. Tidak. If only koalisinya pecah, plan B-nya apa? Rasanya enggak. Jadi capres atau enggak sama sekali?